Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita dalam perkulihan Sistem Hukum Indonesia Tanpa terasa kita masuk kepada Pertemuan yang ketiga Pada topik yang ketiga ini Kita akan mengangkat Sebuah topik perkulihan Yaitu mengenai Sumber-sumber hukum Sumber hukum itu adalah Segala sesuatu yang menimbulkan Aturan-aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar Akan menimbulkan sanksi yang tegas Dan nyata bagi pelanggarnya Segala sesuatu tersebut adalah Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap timbulnya hukum Faktor-faktor yang merupakan Sumber kekuatan Berlakunya hukum Secara Formal Artinya Dari mana hukum itu diperoleh Asal mulanya Dimana hukum tersebut Dapat dicari Atau hakim Menemukan hukum Sehingga Dasar putusannya Dapat diketahui Bahwa Suatu peraturan tertentu Mempunyai Kekuatan mengikat Atau berlakunya Dan sebagainya Itu mengenai Sumber hukum Jadi segala sesuatu yang menimbulkan Aturan-aturan Yang mengikat dan memaksa Sehingga Apabila aturan itu dilanggar Akan menimbulkan Sanksi yang tegas Dan nyata Bagi pelanggarnya Itu pengertian Sumber hukum Nah terdapat Dua jenis Dari sumber hukum Ya Jadi ada dua jenis sumber hukum Yaitu sumber hukum material Dan Sumber hukum formil Sumber hukum material itu Berkaitan dengan Isi hukum tersebut Asalnya dari mana Seperti Ada yang disebut Hukum itu berasal dari Tuhan Ya Hukum berasal dari Akal manusia Atau hukum berasal dari Kesadaran hukum Masyarakat Nah Sumber kekuatan Mengikat dari hukum Mengapa hukum Mempunyai kekuatan Mengikat Mengapa kita tunduk pada hukum Sifat memaksa Dan kebanyakan Orang mentahati hukum Didasarkan Alasan Kesusilaan Atau Kepercayaan Sedangkan sumber hukum Formil Yaitu Berkaitan Dengan Cara Terjadinya Hukum positif Yang masih Berlaku Merupakan fakta Yang menimbulkan Hukum yang berlaku Yang mengikat Hakim Dan Penduduk Isinya Timbul dari Kesadaran Rakyat Agar dapat Berupa Peraturan Tentang Tingkah Laku Yang harus Dituangkan Dalam bentuk Undang-undang Kebiasaan Traktat Atau Perjanjian Nah Sumber hukum Material Dilihat Dari Segi Isinya Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Segi Materialnya Ialah Mengatur Tentang Pidana Umum Kejahatan Dan Pelanggaran Sedangkan Kitab Menung-undang Hukum Perdata Dari Segi Materialnya Yaitu Mengatur Tentang Masalah Orang Sebagai Subyek Hukum Barang Sebagai Subyek Objek Hukum Perikatan Perjanjian Pembuktian Dan Dalu Nah Sumber Hukum Formil Ialah Sumber Hukum Yang Dilihat Dari Segi Yuridis Dalam Arti Formil Yaitu Pertama Undang-Undang Yang Kedua Kebiasaan Yang Ketiga Traktat Yang Keempat Yuris Prudensi Dan Yang Kelima Doktrin Jadi itulah Yang disebut Dengan Sumber Hukum Material Dan Sumber Hukum Formil Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Ya Disimak Dengan Baik Pelan-pelan Jangan buru-buru Dipahami Betul Apa yang Maksud Dengan Sumber Hukum Material Maupun Sumber Hukum Formil Baik Selanjutnya Apa itu Undang-Undang 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 Adalah Suatu Peraturan Negara Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat Diadakan Dan Dipelihara Oleh Penguasa Negara Pendapat Yang demikian Mempunyai Pengertian Formil Pengertian Ini Berkaitan Dengan Proses Lahirnya Dan Kewenangan Membuat Undang-Undang Adalah Menghendaki Kewenangan Yang juga Tergantung Dari sistem Yang dianud Oleh Suatu Negara Tersebut Jadi Undang-Undang Tidak Terlepas Ya Dari Kewenangan Ya Dan Sistem Yang dianud Di dalam Suatu Negara Baik Selanjutnya Untuk Kewenangan Membuat Undang-Undang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Telah Memberikan Kewenangan Membuat Undang-Undang Kepada Legislatif Dewan Perwakiran Nakyat Dan juga Eksekutif Dalam hal ini Adalah Presiden Nah Pengusulan Boleh datang Dari Salah Satu Apakah Dari Dewan Perwakilan Rakyat Atau Dari Presiden Nah Sama-sama Mempunyai Kedudukan Yang Sama Kuat Artinya Undang-Undang Dapat Dibuat Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Umum Atau Dengan Memuat Ketentuan Ketentuan Yang Lengkap Jadi Berdasarkan Undang-Undang Sama-sama 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 Diberikan Kebenangan Untuk Membuat Undang-Undang Baik Itu Kepada Legislatif Yang Memang Fungsi Dan Tugasnya Sebagai Legislator Membuat Undang-Undang Tapi Juga Bersama Dengan Eksekutif Atau Presiden Sehingga Pengusulan Dibentuknya Undang-Undang Itu Bisa DPR Bisa Dari Presiden Makanya Kedua Lembaga Sekutif Dan Legislatif Harus Memiliki Inisiatif Dan Tentunya Harus Bersepakat Dalam Mengajukan Undang-Undang Apakah Inisiatifnya Dari Legislatif Yang memang Tugasnya Atau Dari Presiden Karena Diperlukan Dan Sangat Dibutuhkan Untuk Ketertiban Dan Keteraturan Negara Nah Undang-Undang Dengan Ketentuan Ketentuan Umum Hanya Memuat Yang Pokok-pokoknya Saja Namun Untuk Menggunakannya Diperlukan Peraturan Pelaksananya Nah Undang-Undang Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Lengkap Maka Isinya Harus Memuat Pasal-pasal Secara Lengkap Lebih Banyak Lebih Jelas Dan Lebih Rinci Jadi Undang-Undang Tentunya Membuat Ketentuan Ketentuan Umum Atau yang Pokok-pokoknya Saja Tapi Dalam Peraturan Dalam Pelaksanaannya Harus ada Peraturan Pelaksanaannya Undang-Undang Undang-Undang Dengan Ketentuan Yang Lengkap Yang Harus Jelas Memuat Pasal-pasalnya Lebih Lengkap Lebih Jelas Dan Lebih Rinci Jadi Undang-Undang Tidak Hanya Dibuat Hanya Memuat Ketentuan Umum Saja Tapi Peraturan Pelaksananya Makanya Begitu Undang-Undang Ada Peraturan Pelaksananya Juga Dibuat Ya Secara Lengkap Secara Rinci Sesuai Dengan Pasal-pasanya Sehingga Betul-betul Bisa Digunakan Dalam Mengatur Ketertiban Dan Keteraturan Di dalam Masyarakat Atau dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kemudian Berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2004 Tata Urutan Perundangan Kita Itu Ya Ada Undang-Undang 145 Sebagai Sumber Hukum Kita Kenal Kalau Pancasila Ada Sumber Segala Sumber Hukum Tapi Sumber Hukum Di Indonesia Adalah Undang-Undang Dasar 1945 Tentunya Juga Tidak Boleh Bertentangan Dengan Pancasila Jadi Urutannya Tata Urutannya Hierarchinya Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Yang Pertama Yang Kedua Adalah Undang-Undang Atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ya Yang Peraturan Pemerintah Yang Keempat Peraturan Presiden Atau Perpres Yang Kelima Peraturan Daerah Atau Perda Jadi Berdasarkan Tata Urutan Perundangan Di Indonesia Baik Berdasarkan Undang-Undang Bahwa Yang Pertama Adalah Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Negara Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Dan Juga Yang Kedua Adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dan Yang Ketiga Adalah Peraturan Pemerintah Atau PP Yang Keempat Adalah Peraturan Presiden Atau Perpres Dan Kelima Adalah Peraturan Daerah Nah Kekuatan Undang-Undang Ini Akan Dipengaruhi Oleh Jadi Undang-Undang Itu Mempunyai Kekuatan Apabila Dipengaruhi Oleh Ketentu Sebagai Berikut Yang Pertama Undang-Undang Yang Lebih Rendah Derajatnya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi Perundang-Undang Jadi Undang-Undang Itu Derajatnya Harus Sesuai Dengan Tata Urutan Perundangan Artinya Undang-Undang Yang Lebih Rendah Derajatnya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Undang-Undang Lebih Tinggi Berdasarkan Hieraki Perundang-Undang Tadi Tidak Mungkin Undang-Undang Lebih Tinggi Pada Penasaran 45 Atau Peraturan Daerah Lebih Tinggi Daripada Peraturan Presiden Dan Sebagainya Nah Itu Harus Diikuti Sehingga Undang-Undang Itu Mempunyai Suatu Kekuatan Nah Yang Kedua Apabila Suatu Undang-Undang Mengatur Masalah Yang Sama Maka Undang-Undang Yang Lebih Tinggi Derajatnya Membatalkan Undang-Undang Yang Mempunyai Derajat Lebih Rendah Jadi Kalau Ada Undang-Undang Mengatur Hal Yang Sama Ternyata Undang-Undang Ada Dua Maka Undang-Undang Yang Lebih Tinggi Derajatnya Membatalkan Undang-Undang Yang Punya Derajat Lebih Rendah Jadi Tidak Boleh Peraturan Sudah Ada Peraturan Pemerintah Misalnya Yang Sudah Ada Mengatur Tentang Hal Yang Sama Lantas Peraturan Daerah Juga Membuat Undang-Undang Yang Mengatur Masalah Yang Sama Maka Tentunya Undang-Undang Yang Lebih Rendah Maka Undang-Undang Peraturan Derajah Itu Bisa Dibatalkan Undang-Undang Yang Mempunyai Derajat Lebih Tinggi Misalnya Dari Peraturan Pemerintah Jadi Tidak Boleh Ada Undang-Undang Yang Mengatur Masalah Yang Sama Ada Dua Undang-Undang Sama Pengaturannya Maka Diambillah Undang-Undang Lebih Tinggi Derajatnya Membatalkan Undang-Undang Yang Mempunyai Derajat Yang Lebih Rendah Nah Itu Sebagai Kekuatan Undang-Undang Yang Kedua Yang Ketiga Dalam Hal Suatu Undang-Undang Yang Derajatnya Serta Sama Masalahnya Yang Diatur Maka Undang-Undang Yang Baru Membatalkan Undang-Undang Yang Belakangan Dibuat Atau Lex Posterior Derajat Lex Priori Jadi Kalau Ada Undang-Undang Derajatnya Sama Masalah Yang Diatur Juga Sama Maka Undang-Undang Baru Membatalkan Undang-Undangan Membatalkan Undang-Undang Yang Belakangan Dibuat Jadi Kalau Sudah Ada Undang-Undang Yang Maka Undang-Undang Yang Sama Maka Undang-Undang Yang Baru Membatalkan Undang-Undang Yang Belakangan Dibuat Atau Lex Posterior Derogat Lex Priori Nah Itu Ketentuannya Selanjutnya Yang Keempat Undang-Undang Yang Sifatnya Khusus Biasanya Disebut Dengan Lex Specialist Undang-Undang Yang Sifatnya Khusus Dapat Menyampingkan Undang-Undang Yang Umum Berlaku Ini Disebut Dengan Azaz Lex Specialist Derogat Lex Generalis Jadi Undang-Undang Spesial Khususus Yang Buat Bisa Menyampingkan Undang-Undang Yang Umum Berlaku Nah Kita Sering Juga Melihat Bagaimana Undang-Undang Tentang Korupsi Berangkali Atau Undang-Undang Tentang Nerkoba Berangkali Jadi Bisa Mengikut Kepada Undang-Undang Yang Khusus Tadi Lex Specialist Baik Sanksinya Baik Apanya Hukumannya Sanksinya Dan Sebagainya Mungkin Bisa Lebih Berat Daripada Undang-Undang Yang Umum Dipakai Tapi Ada Lex Specialist Kalau Sekarang Ada Undang-Undang Kesehatan Lagi Protokol Kesehatan Itu Bisa Sanksinya Lebih Besar Pada Undang-Undang Umum Misalnya Begitu Jadi Lex Specialist Derogat Lex Generalis Jadi Undang-Undang Khususus Specialist Bisa Menyampingkan Undang-Undang Yang Umum Berlaku Lex Generalis Baik Yang Kelima Undang-Undang Tidak Berlaku Surut Artinya Suatu Undang-Undang Hanya Berlaku Bagi Ketentuan Sejak Dibuat Tidak Berlaku Kepada Masalah Yang Sama Tapi Telah Terjadi Sebelumnya Jadi Undang-Undang Tidak Ada Yang Berlaku Surut Untuk Kejadian Yang Dulu Pakai Undang-Undang Dulu Jadi Tidak Berlaku Surut Selanjutnya Menguji Undang-Undang Dalam prakteknya Dikenal Dua jenis Hak Pertama Menguji Formil Yaitu Berkaitan Dengan Apakah Suatu Undang-Undang Telah Dibuat Berdasarkan Prosedur Yang Telah Dibenarkan Yang Kedua Hak Menguji Material Apakah Suatu Undang-Undang Telah Sesuai Dengan Atau Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Nah Pengujian Material Ini Berkenaan Dengan Isi Suatu Undang-Undang Mahkamah Agung Diberikan Kewendangan Untuk Menguji Apabila Suatu Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Lainnya Yang Kebawahnya Dan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Apabila Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sekali lagi Mahkamah Agung Diberi Kebenangan Untuk Menguji Apabila Suatu Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Lainnya Kebawah Dan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Apabila Undang-Undang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Oke Bikin saja Materi kita Di Perkulian yang Kedua ini Mengenai Di pertemuan yang ketiga Ini mengenai Sumber-sumber hukum Tanpa terasa Kita sudah sampai Kepada Pertemuan yang ketiga Ya Tanpa terasa Waktu Nanti 456 Nanti masuk lagi UTS UAS Dan tugas-tugas Yang semakin Banyak dan padat Tentunya Oleh karena itu Mari semangat Belajar Ya Rajin Memahami Buat tugas Sebaiknya Atau Ada yang Telah disediakan Kesempatan Kesuksesan Di depan mata Ya Dengan Reward-rewardnya Silahkan diambil Jika ingin Sukses Dalam belajarnya Baik Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh